Assalamualaikum sahabatku disini saya akan memindahkan kolonia pis terana, ini bersama dang gitu, dang Tommy nah, dia mau belajar memindahkan lebah madu, terlihat ini ada satu sarang, kemudian disebelahnya terdapat satu sarang lagi nah, sarang yang inilah yang akan kita pindahkan terlebih dahulu lebahnya akan saya pindahkan ke dalam kotak gelodokan ini hal yang perlu kita lakukan saat melakukan pemindahan, gerakan kita tidak boleh reaktif gerakan kita perlahan-lahan sehingga lebahnya merasa tidak terganggu kita berikan asap ke koloni lebahnya ini nah, setelah terkena asap koloni lebahnya ini menyingkir meninggalkan sarang yang semula di kerubutinya kita ambil sisir sarangnya ini kita gunakan sendok apa yang ingin ditanyakan kita ikuti dulu pada saat banyak bunga, Kak ini akan banyak madu ini karena posisinya kita ini sedang tidak banyak bunga sehingga tidak begitu banyak madunya kita letakkan di bawah dulu, Kak oke, ini nampaknya si ini pasti, ini memerlukan orang-orang tangan-tangan terampil dan terdiri, ini terdiri, ini nampaknya kita tidak boleh berisik, Kak di saat kita melakukan pemindahan supaya mereka tidak terganggu terganggu karena kita akan memindahkan karena kita akan memindahkan ya kita ambil ini dulu nanti setelah semua sisir sarangnya kita ambil nanti akan mudah kita mencari kepada dan ratunya, Kak mudah-mudahan ratunya nempel di sini, Kak dikelihatkan nanti kita cek apakah ada ratunya apa ada yang membedakan, tuh antara yang ratu sama lebah pekerja ini, Kak iya secara fisik dia lebih panjang, Kak kalau tidak ada, Kak mungkin masih di sana kita letakkan saja lagi di bawah ratu secara fisik perutnya lebih panjang, Kak itulah yang membedakan dia kalau lebah pekerja ini kan ada belang-belang, kan kalau ratu dia polos, Kak tidak ada belang-belangnya warnanya hitam polos dan ukuran perutnya ini lebih panjang yang itu yang untuk membuahi dia selaku komandan, lah ratu empire-nya, Kak ratu empire-nya bukan raja-rajaan memang diolah pemimpin segalanya, Kak nah kita cek dulu, Kak siapa tahu ada ratunya di sini dia lebih panjang, apa dia ini, ya? panjang, Kak nampaknya dia agak ini itu lemada, Kak lemada ratunya untuk orang awam masih susah, Kak membedakan apa ratu sama lebah pekerja tapi kalau kita sudah sekali lihat kita akan tahu oh seperti ini bentuk ratunya ini ini Pak Ahmad sudah berapa lama nih mengguruti kegiatan ini selain daripada baru pesinya juga seorang wartawan gitu baru nah ini ratunya, Kak ambil, Kak yang panjang-panjang enggak, enggak enggak ada sengat itu panjang itu yang mana, Kak atas-atas enggak berani, enggak berani enggak berani enggak berani ini, nah ini ratu, Kak gimana? nah ini ratu, Kak nah ini ratu lebut ratu api serana, Kak ini dia lebih panjang, kan? secara fisiknya tengok, lah perutnya dia lebih panjang dia enggak punya sengat, Kak ratu ini nah ini adalah ratu api serana mereka semuanya patuh terhadap instruksi ratu ini, Kak ini bukan raja empire itu bukan ini betul-betul ratu oh ini enggak bisa ini ya dimusnahkan ya ya, kalau ini mati, Kak dimusnahkan koloninya juga akan habis, Kak karena ratu inilah penentu komando yang memberikan instruksi terhadap seluruh koloni lebahnya ini oh gitu ya ini inti sahabatku ini telah saya susun posisi sisir sarangnya ya, kemudian akan kita tutup kotak lebahnya ini kotak ngodoknya ini akan saya tutup oke, sahabatku ini kotaknya kemudian saya tutup kita bawa keluar kotak budidayanya ini ya, sahabatku ini ratunya dipegang sama sahabat Tommy nah, ratunya ini akan kita masukkan ke dalam kotak gelodok kita masukkan ratunya telah kumpul ke koloni yang ada sejumlah sisir sarangnya tadi ini sejumlah koloninya telah mulai bergerumbul di pintu keluar masuknya kita nunggu beberapa saat lagi supaya koloni yang masih berada di dalam akan ngumpul semuanya ke sini ini sejumlah koloninya masih bingung mencari keberadaan ratunya sementara kotak budidaya belodokannya saya taruh di ujung berjarak sekira 6 meter dari tempat semula selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati